Intro Duh kenapa ya saat sikat gigi gusi aku berdarah tapi gak terasa sakit kira-kira berbahaya gak ya Apapun keluhannya, perawatannya hanya di Gio Hai sayang Gio, perkenalkan aku dokter gigit ya salah satu dokter gigi di Gio Dental Care Banyak nih dari sayang Gio yang mengalami keluhan gusi muda berdarah saat sikat gigi maupun berkumur-kumur Gusi atau dalam istilah medisnya disebut dengan gingiva merupakan jaringan lunak pendukung gigi yang rentan untuk terjadi peradangan Penyebabnya sendiri dibagi menjadi dua jenis Yang pertama dikarenakan penyebab lokal yang artinya penyebab gusi berdarah ini bersifat lokal yang berasal dari dalam mulut Penyebab ini merupakan penyebab yang paling umum ditemukan saat kondisi gusi sayang Gio sedang berdarah Misalnya, tinggunan sisa makanan atau plak dan karang gigi di mana kuman di dalamnya menghasilkan racun atau toksin yang bisa merusak gusi serta tulang di dalamnya Selain itu, kondisi gigi berjejal atau malokrusi bisa menjadi pemicunya juga loh karena bisa saja makanan atau benda asing menjadi mudah terjebak yang akhirnya menjadi rumah untuk kuman dan produknya yang beracun bagi gusi Jadinya mengiritasi gusi juga deh Selain itu, coba deh cek kebiasaan menggosok gigi sayang Gio Hayo, kira-kira udah bener belum tuh? Kebiasaan menggosok gigi yang kurang tepat seperti pemilihan odol yang memiliki kandungan terlalu keras atau terlalu abrasif bisa mengiritasi gusi juga loh Apalagi ditambah dengan penggunaan sikat gigi yang berbulu kasar ataupun cara sayang Gio menggosok gigi yang terburu-buru Jadinya terlalu keras dan menekan sehingga mengiritasi gusi Selanjutnya, kebiasaan menggunakan tusuk gigi atau tutik Tusuk gigi yang berujung saja bisa melukai bahkan merusak gigi sayang Gio loh Gusi yang terluka ini bisa menjadi penyebab gusi yang melorot atau resesi yang malah menyebabkan makanan mudah terjebak lagi Yang kedua adalah penyebab sistemik Artinya penyebab gusi berdarah yang bersifat umum dimana berasal dari kesehatan tubuh yang mengalami gangguan Misalnya pada beberapa kondisi penyakit seperti malnutrisi, diabetes, leukimia, dan gagal ginjal kronis Penyakit-penyakit tadi memiliki manifestasi atau perwujudan merupa peradangan luas yang terjadi pada gusi Kondisi gusi yang meradang parah membuatnya semakin mudah berdarah Bahkan bisa juga berdarah secara spontan atau spontaneous gini fall bleeding Gusi berdarah yang terus dibiarkan dan tidak ditangani segera Bisa mengakibatkan tulang penyangga gigi turun dan rusak Sehingga membuat gigi menjadi goyah atau periodontitis hingga lepas dengan sendirinya Untuk menilai apakah penyebab sistemik ini ikut terlibat Diperlukan konsultasi dan pemeriksaan seks sama oleh dokter gigi Gio Dan dengan bantuan Gio 2D dan 3D ronsen ya Karena dengan pemeriksaan menyeluruh dan dengan ronsen ini Dr. Gigi Gio dapat menemukan dan mendiagnosa gambaran khas masing-masing penyebab gusi berdarah Yang diakibatkan oleh penyakit-penyakit umum atau sistemik tersebut Gak mau kan? Lalu gimana ya cara mengatasinya? Nah untuk sayang Gio yang sudah mengalami keluhan gusi berdarah Segera periksakan keluhan tersebut ke dokter gigi Gio ya Sehingga akan dilakukan pemeriksaan dan perawatan yang tepat Karena semakin cepat ditangani akan semakin mengurangi resiko penyakit kronis lain Biasanya perawatan yang dapat dilakukan diantaranya 1. Scaling Untuk membersihkan timbunan sisa makanan atau plak dan karang gigi secara menyeluruh Pastikan untuk melakukan scaling dengan rutin ya sayang Gio 2. Dengan melakukan perawatan kawat gigi Gio untuk memperbaiki susunan gigi berjejal atau malukusi 3. Pilihlah odol yang sehat dengan menggunakan sikat gigi dengan bulu paling lembut yang tersedia ya sayang Gio Karena membersihkan gigi dengan odol yang baik dan teknik meniket yang lembut dan menyeluruh itu penting banget ya sayang Gio Nah untuk sayang Gio yang masih bingung odol apa ya yang bagus untuk digunakan Nih di Gio tersedia odol spesial dentofa yang lembut banget dan cocok digunakan untuk sayang Gio yang memiliki keluhan busi berdarah Next hindari penggunaan tusuk gigi atau toothpick Sebaiknya gunakan dental floss dan interdental brush untuk membersihkan sisa makanan atau benda asing yang terjebak dalam busi ya Lalu apa ya bedanya antara dental floss dan interdental brush Dental floss biasanya digunakan untuk membersihkan sisa makanan yang terjebak di sela gigi yang sempit Sedangkan interdental brush biasanya digunakan untuk membersihkan sisa makanan yang terjebak di sela gigi yang lebar Gimana? Sekarang udah jelaskan mengenai busi berdarah dan gimana cara mencegahnya Untuk sayang Gio yang penasaran atau memiliki keluhan lain mengenai kesehatan gigi dan mulut Yuk langsung aja cerita di kolom komentar di bawah ini ya Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya See you! Apapun keluhannya, perawatannya hanya di Gio Apapun keluhannya, perawatannya hanya di Gio Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya Terima kasih sudah menonton!